I need you I want you I want you I need you I need you Ana minta tolong nih gimana kalo usaha NT pakai nama Ana Abud Corporation Insya Allah fasilaris Ana soalnya kan udah banyak masa Ana tuh punya perkumpulan masa-masa komunitas Abud Sejakarta Sekartanya Kaji Komunitas Abud Jakarta Indonesia Wan Abud Jangan ngerayu-ngerayu mulu dong Kenapa? Mendingan gak usah ikut komunitasnya deh Karena dia memang punya masa Masanya tuh pakai si Masa sih? Itu jangan begitu dong Ana kan usaha ini Dia potongannya gede banget kalo masukkan manajemennya Iya tapi kan manajemen Ana itu terarah Emang kelebihannya apa sih Wan? Ini bagus Karena ini karya anak bangsa Kreatif ya? Kreatifitas Ini Dari sepatu-sepatu Gambar-gambar bikin sendiri Ini 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 Pasaran sih Biasa Ini Kita pakai cat akrilik Terus Sama beras Sama kuas Kalau misalnya Gambar di Tembok bisa? Bisa juga Cuma Butuh waktu Sama tim Waktunya berapa lama untuk buat Kayak di kaos Kalau kaos Sebenarnya bisa sehari Tentu Jenis lukisannya Jadi biasanya Kalau yang berhari-hari Itu ada Revisi Saya punya ide Mungkin yang bisa terinspirasi Ini adalah karya seni yang hanya bisa dilihat saat hujan Yang tadi saya kasih tau ke Bang Andre Sama juga Thomas Coba kita lihat Ini adalah sebuah karya seni yang sangat unik sekali Ini cuma bisa dilihat ketika kena air Atau tetesan hujan Kenapa? Jadi seniman ini punya satu jenis pelapis Yang membuat karyanya jadi tahan air Nih Jadi ini biasa aja nih Ketika kena hujan Wow Jadi seperti ini Keluar gambarnya baru Tuh Bagus 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 Ya berarti kalau dia kering lagi Jalanannya ilang lagi Ilang Nah Ini pakai jenis apa ya catnya ya Oh Cara buatnya begitu ya Tuh titiknya dikasih air Set Oh Ini bagian tahan air kali ya Iya Bagus nih kalau ditaruh Di Tukang-tukang Tukang-tukang Ya nggak bisa kelihatan Kalau disini ya ada tukang pecelele Tukang pecelele Tukang ketopran Kedong-kedong Ada disitu semua Ada tapi beberapa tempat sih yang Bisa gua sih dimainin ya Ini dijual Dijual-jual semua ini? Ya dijual Kalau ini Ini display-display Tapi kalau dijual kita Menerima order dulu Order dulu Ya Oh tidak ada yang ready gitu Harganya berapa nih kisarannya untuk? Kisarannya kalau kaos itu 100-200 Tergantung Apa namanya Tingkat kesulitannya Kalau yang ini 35 Kalau sepatu Kalau sepatu Antara 150-300 Jasa lukisnya doang Atau udah sama sepatunya? Udah sama sepatunya Kalau sepatunya terpisah Bisa lebih murah lagi Masino ini ada nama Instagramnya nggak? Atau apa harganya kurang lebih berapa tadi? Instagramnya Langsung cek aja di Custom Made Kusto Made Indonesia Oke Sukses buat Mas Inu ya Mudah-mudahan Tolong Tapi itu diantarkan Mas Inu Anda Lewatnya sebelah sana Oh lewatnya sebelah sana Lagi ada jantung ya Lagi ada jantung ya Sebelah sini Mas Inu Di sana lagi ada jantung ya Anak saya suka nih Ini bagus gitu ya Dilukisnya nih lucu banget Arganya juga berskaryatif Hei 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 Kayak di Indi ya Lihat siya langsung kiri kanan Ini Wang Abu Wang Abu Ini digabar loh Oh iya Keren banget Keren banget Aku tuh lagi nyari lukisan Orang yang bisa lukis Oh udah pulang Tadi ada Udah pulang Wow Siapa aja itu Bapak Gatot ya Bapak Gatot siapa Oh Pak Gatot Idrajati ya Bapak Gatot Wali kota Bukan Itu wali kota pagi-pagi ya Oh iya betul betul Dia mencetak prestasi dengan keberhasilannya Dinobatkan sebagai peraih sebuah kompetisi lukis Se-Asia Tenggara di tahun 2016 Wow Karya Gatot ini berjudul Right or Wrong My Home Ini menang dibandingkan karya-karya seniman lain yang berasal dari Malaysia, Thailand Dan juga Singapura Karena ini merupakan potret dari masyarakat Indonesia Yang menurut Pak Gatot itu punya selera humor yang tinggi dalam menyikapi kecintaan dan identitasnya sebagai orang Indonesia Bagus gambarnya Bagus ya keren banget ya Bangga ya Hebat Luar biasa Luar biasa gak ya Gak ada karanya Tapi Tapi itu bisa diatur Oh bisa diatur Oke Oh bener-bener Bener ya Bisa diatur Bener ya Dia mau apa aja bisa diatur Iya 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 Banyak orang dalamnya Oh gitu Suka lukisan gak sih kalau Nanti suka banget ya melukisan Suka suka banget Eh Eh anak mana lu Tuh nyoret nyoret lu Bisa ya Gak bisa gak bisa Tolonglah Minta cumbangan jangan kayak gini Ini mau ngerusak Lu kan belum tentu bisa ngelukis Kalau pemuda yang ini yang dari Klaten ini keren banget Coba bisa lihat yang lain Puluhan seniman jalanan ini berkumpul di tembok rumah sakit daerah Dokter Sujarwa di Klaten, Jawa Tengah Mereka ditantang untuk melukis tembok sepanjang hampir 400 meter ini Usung tema Go Green Hospital, lukisan seniman ini menyuarakan gerakan cinta lingkungan sekaligus ajakan untuk menjaganya Kegiatan melukis yang juga disebut mural ini berlangsung hampir 5 jam Selain menuangkan ide kreatif mereka, para seniman juga disosialisasikan tentang pentingnya menciptakan lingkungan hijau di rumah sakit Di gelarnya lomba melukis mural ini sekaligus untuk mengurangi aksi vandalisme Seniman yang memiliki karya mural terbaik berhak mendapatkan uang tunai dari rumah sakit Angga Eka melaporkan untuk NET Terima kasih Oh bagus ya Kayak begitu baru bagus Dia bikin serah tapi temanya Go Green Hospital Hospital Pernah sih kalo lukisan paling suka kayak gimana sih temanya Siapa ya pelukis favorit aku? Ida Bagus Indra dari Bali Luar biasa banget karya-karyanya keren Tapi dari Bali tuh banyak banget ya pelukis-pelukis yang handal kan Makanya ga heran kalo seniman Indonesia bisa menang Iya iya dong Kita kan kreatif banget Harganya juga mahal Tapi buat nanti pokoknya terima kasih lo sudah hari pagi-pagi Oh iya thank you Sukses buat temannya juga Riyaki kalo mau bawa pulang ini boleh loh Oh bener Eh bener ya Boleh 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 Ada watermelonnya juga Iya lu juga Buat taruh koin kerokan Bener 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 Koin kerokan Terima kasih Aduh Terima kasih Riyaki sekali lagi Selamat pagi Jangan lupa Saksikan terus pagi-pagi dari Senin sampai Jumat jam 18 pagi Nyanyi Dine TV Pagi-pagi Semangat